Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Selamat pagi anak-anak Fagir! 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 Sehat semua Alhamdulillah Baik Hari ini Tidak! Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kalau diri sakit Dari sekolah Tidak tahu Tidak tahu Ya, siap Belum ada kabar diri sakit Sudah mudah diberikan kesehatan Teman kita yang tidak hadir Hari ini Bayang anak tadi yang hadir paling awal ya, pokoknya sedang kamu silahkan silahkan pimpin dua iya dan Pak Eus ya pimpin dua dimulai iya, terima kasih silahkan juga kembali perlunya kita berdoa setiap kita mau melakukan sesuatu, apalagi kita mau belajar kita selalu berdoa sebagai wujud syukur kita kepada Allah, Tuhan yang berpuasa teman-teman sekalian untuk menciptakan rasa cinta kita kepada Tantuk Air, kita pagi hari ini, sebelum mulai belajaran kita menyanyikan live wajib nasional tangan air ada yang bisa dengan tangannya menyanyikan lagu tangan air kan, teman-teman banyak semua ya iya kali ini bapak kita untuk jadi diriden siapa ya siapa ya oh ya tinggal silahkan di depanan kami yang kita lakukan dengan semua ada yang tahu lagu tangan air wujud kita siapa ibu 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 ada ya ibu 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 Baik, anak-anak semua, biar tambah semangat, kita tepuk PPK ya. Ayo siap, tepuk PPK. Tepuk PPK. Perikus, nasionalis, fotonoyong, internitas. Semangat lagi, pare, pare, pare. Pagi ini, kita akan mempelajari dengan matematika. Pagi ini, matematika. Sebenarnya, kamu pasti sudah mempelajari. Tentang matematika, yaitu perkalian percayaan. Sebelumnya, kita mempelajari tentang percayaan. Pertama, kita akan mempelajari tentang percayaan. Percayaan biasa dengan percayaan biasa. Ya, nanti, ya, tujuannya kamu belajar, ya, anak-anak belajar percayaan biasa dengan percayaan biasa ini. Ini adalah, dengan melihat nanti video yang bapak menampilkan. Namanya, semuanya, nampu menjelaskan prosedur perkalian percayaan biasa dengan percayaan biasa. Kemudian, anak-anak semuanya juga dapat melakukan percayaan percayaan biasa dengan percayaan biasa. Dan juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan percayaan percayaan biasa dengan percayaan biasa dalam percayaan. Jadi, kegiatannya nanti, pertama, bapak akan melambilkan video pembelajaran bapak, kemudian juga ada slide yang akan sedikit bapak jelaskan mengenai percayaan percayaan biasa dengan percayaan biasa ini. Nah, semuanya, bapak akan memberikan LKPD, ya, dalam barang kerja, ke saat-saat-saat yang kamu kerjakan nanti masing-masing dulu, kemudian nanti akan ada diskusi, tapi diskusinya kelompoknya nanti dalam kompor kecil, dua kompor dulu. Nah, nanti kamu bisa berpikir-pikir, tapi kerjakan itu masing-masing, waktu mengerjakan masing-masing, ya, sesuai dengan bahwa sebagus mana mengerjakan percayaan itu. Bagaimana? Bisa dipahami untuk pembelajaran kita pagi ini, kegiatan kehidupannya? Bisa, ya, ya. Baik, terima kasih, anak-anak semuanya. Sekarang, bapak akan menikmati video dulu, ya. Oke, udah, kita cari di sini karena bapak ada menikmati di YouTube, ya. Kalau anak-anak mau mencari video pembelajaran, bisa juga kamu ketik judulnya apa. Bisa, misalnya kita mencari percayaan percayaan biasa dengan percayaan biasa, ya. Percayaan percayaan biasa. Kata kuncinya boleh seperti itu. Kemudian ditambah dengan Pak Supri. Nah, gitu ya. Kita cari. Ternyata menuju paling atas. Kita dengarkan. Ya, ya. Kemudian kita langsung pada contoh berikut ini. Langsung saja. Contoh yang pertama. 3 per 5 dikali 2 per 9. Pemilangnya 3 dan 2. Jadi, 3 dikali 2 sama dengan 6. Penyebutnya juga dikalikan dengan penyebutnya. Nah, yaitu 5 dikali 9 sama dengan 45. Penyebutnya 45 masih bisa kita sederkenakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sama-sama membagi dengan bilangan yang sama. Bilangnya kita bagi dengan 3. Penyebutnya kita bagi juga dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 12. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi, 2 per 15. Kita ambil ke contoh berikutnya. 2. Baik. Coba kalian jelas ya. Untuk mendapatkan 3. Coba ajakkan tangan. Siapa yang tahu? Dari mana mendapatkan 3. Oh, bisa dibagi 3. Untungnya ini terhanakan. Ya, ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Baik. Mau dikasih tahu? Mau. Caranya adalah dengan menggunakan FPB. Masih ya? Masih ya? Pena belajar FPB di kelas 4 ya? Wah. Belajar dari dulu ya? Mungkin ada yang. Mungkin ada yang. Ada yang. Ini kan yang bagus. Pasti ingat. FPB itu adalah faktor. Persebutuan. Dan kita cari faktornya. Supaya nanti bisa sama-sama dibagi. Dengan. Angka yang sama. Artinya. Nah, ini kan 6 per 5. 65 dibagi 3. Karena FPB 6 dan 45 itu adalah 3. Jadi artinya 6 juga bisa dibagi 3. 45 juga bisa dibagi 3. Jadi kita cari faktor-tabesarnya. Nah, ketemu lah ya. 6 dibagi 3 adalah 12. 45 dibagi 16. 45 dibagi 3. 15. Nah, berarti kita nanti mesti memahami dulu carian FPB-nya sebenarnya. Nah, gak apa-apa. Intinya dibagi dengan bilangan yang sama. Itulah ya FPB. Baiklah anak-anak. Satu, dua lagi itu dilaksanakan. Berarti kamu perhatikan di sini ada contoh. Sebuah gambar ya. Di sini. Yang. Ya, ini ada luas daerah. Yang di luar merah muda adalah silp pertalian. Dari dua percahan. Yang di luar merah muda ini ya. Inilah hasil dari dua percahan. Bukan yang ini dan percahan yang ini. Untuk mencari sebuah luas. Bukan yang datang. Bukan yang panjang kali lebar. Ini panjang. Ini lebar. Makanya 4 per 5 dikali 2 per 3. 4 per 5 dikali 2 per 3. Ini hasilnya. 8 per 15. Apakah benar? Kita buktikan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, duit, lapan. 8 per 15. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, duit, lapan, duit, lapan, duit, lapan, duit, lapan, duit, lapan, duit, lapan, duit, lapan. Terima kasih. Jadi, kalau dalam untuk gambarnya dibuktikan seperti ini. Bawa 4 per 5 dikali 2 per 3. Nah, ini layak yang berbagaimana. 8 per 3. Oke kita Kalimat matematikannya Disini ada yang contoh B Karena yang bayang A Nah untuk yang B Yang atas ini disebut apa? Pembilang Yang di bawah disebut Pembilang Nah disini Ini pengerung ke 5 dikali 3 Jadi Pembilang dikali Pembilang Pembilang dikali Baiklah Bapak sudah punya sesuatu Mau dibagi? Ya dibagi ini dulu ya Siapa yang paling Terus mengejarkannya? Anak hebat Ada yang bisa dibagi Ini dibagi Sini Masih kerjaan masing-masing ya Sekarang ini Kegiatan yang selanjutnya Yaitu Kamu Bapak Bapak Tidak apa-apa yang Yang Gak anjir Karena memang gak ada Ada Tentu ya Gak ada Tidak ada Kloonya Gabung saja Jadi Tiga Jadi yang ini Kloonya Tiga Kloonya Dula Nah yang dilakukan adalah Semuanya Semuanya Yang Diadu jawabannya Tidak diadu Dilihat sama-sama Kamu boleh menuliskan jawaban baru di belakangnya Disini gimana Ada yang jawaban baru dibuat Iya Bagus Saatnya kita adu dengan bapak lain Bagaimana Siap ya Siap Klo nomor satu dulu Siapa Klo nomor satu Klo nomor satu Beda Beda ya Ada yang beda Dengan nomor tiga Yang ini lagi Dengan yang ini lagi Beda Beda Kloonya beda Kloonya beda Kloonya beda Beda Tidak apa-apa Kita coba saja Silahkan Baik Sekarang ya Saat akhir Ya silahkan Disini Bapak akan berikan Soal Tidak banyak ya Soal T Kamu mengerjakannya Boleh dipanggap Nama Namanya Dibuat disini langsung Dibantu ya Dibagi Baiklah anak-anak Sekarang Saatnya Dikumpulkan Karena waktu sudah Dibagi Baiklah anak-anak Dibuatkan hari Kita belajar Hari ini Menkenai Perkalian Pecahan biasa Dengan pecahan Tidak Bagaimana belajar kita hari ini Menyenangkan 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 Bagaimana belajar kita hari ini Menyenangkan 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 Oke, terima kasih Dan Bapak tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh